Halo guys, memiliki HP dengan ukuran compact tapi punya performa yang powerful mungkin menjadi idaman sebagian orang, termasuk aku atau bahkan kalian yang sedang menonton video ini. Pada video kali ini, aku akan memberikan gambaran serta perbandingan tentang 2 buah iPhone yang memiliki harga murah, ukuran compact, dan performa powerful, siapa lagi kalau bukan iPhone 12 mini dan iPhone 11 pro. Kedua iPhone ini sekarang harganya sudah turun jauh dibandingkan dengan saat pertama kali rilis di Indonesia. Pada saat pertama kali rilis, iPhone 12 mini dengan varian terendah yaitu 64GB dibanderol dengan harga 13 jutaan, sedangkan iPhone 11 pro saat pertama kali rilis dibanderol dengan harga 18 jutaan. Nah, di tahun 2022 ini, harga kedua HP tersebut di marketplace sudah berada di kisaran 6,9 sampai 7 juta untuk varian yang best model. Untuk kalian yang penasaran, link pembeliannya sudah aku cantumkan di deskripsi. Sekarang kita fokus untuk membahas apa saja perbedaan yang terdapat pada kedua HP ini. Dan jika kalian berminat untuk meminang salah satu dari HP ini, maka aku sarankan untuk menonton videonya sampai habis untuk dapat menjadi pertimbangan agar tidak salah pilih dalam membeli HP ini. Di akhir video, kalian bisa simpulkan HP mana yang lebih worth it dalam skenario penggunaan kalian masing-masing. Yang pertama, yaitu body dan display. iPhone 12 mini memiliki ukuran yang lebih kecil dengan ukuran layar 5,4 inch, sedangkan iPhone 11 pro memiliki ukuran layar 5,8 inch. Hal ini tentunya membuat iPhone 11 pro lebih berat. iPhone 12 mini mengusung desain kotak, sedangkan 11 pro memiliki desain melengkung. Dari segi layar yang digunakan, kedua HP ini memiliki spesifikasi yang sama, yaitu sudah menggunakan Super Retina HDR OLED, akan tetapi resolusi layar pada iPhone 11 pro lebih tinggi. Dari segi ukuran, aku sendiri lebih cocok dengan iPhone 11 pro, karena lebih nyaman untuk digenggam dan digunakan dalam keseharian. Mulai dari menonton YouTube, chatting, sosial media, dan bermain game. Menurut aku, ukurannya pas dan tidak terlalu kecil. Akan tetapi, dari segi spesifikasi layar, iPhone 12 mini lebih unggul karena memiliki bezel yang lebih tipis, gambar lebih tajam, serta memiliki desain kotak yang terlihat lebih modern dibandingkan dengan iPhone 11 pro. Jadi, untuk desain kalian lebih suka mana? iPhone 12 mini atau iPhone 11 pro? Tulis di kolom komentar. Yang kedua adalah chipset dan performanya. Di atas kertas, iPhone 12 mini memiliki chipset yang lebih kencang karena sudah menggunakan Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5nm. Sedangkan, iPhone 11 pro masih menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7nm+. Akan tetapi, meskipun memiliki chipset yang berbeda, dalam penggunaannya, aku hampir tidak bisa merasakan apa perbedaannya. Ketika untuk bermain game, keduanya sama-sama lancar dan sama-sama enak untuk dimainkan. Tidak ada frame drop atau lag kecuali disebabkan oleh masalah jaringan yang tidak stabil. Jadi, menurut aku, perbedaan chipset ini masih bisa dibilang mirip-mirip untuk segi performanya. Yang ketiga adalah baterai dan fitur-fitur lainnya. Dengan ukuran yang cukup kecil, baterai iPhone 11 pro memiliki kapasitas 3046 mAh. Menurut aku, ini cukup besar mengingat ukuran HP-nya yang hanya 5,8 inch. Sedangkan, untuk iPhone 12 mini memiliki baterai yang cukup kecil, yaitu 2227 mAh yang cukup awet dengan adanya chipset A14 Bionic yang lebih irit baterai. Untuk penggunaan normal, baik iPhone 11 pro dan iPhone 12 mini dapat digunakan seharian akan tetapi dengan 2x charging. Dari segi fitur, yang membedakan adalah Face ID pada iPhone 12 mini dapat dipakai saat menggunakan masker, sedangkan iPhone 11 pro tidak bisa. Yang keempat adalah kameranya. Menurut aku, bagian kamera ini menjadi salah satu pertimbangan paling penting dalam memilih iPhone 12 mini atau iPhone 11 pro. Karena iPhone 11 pro sudah menggunakan triple camera, sedangkan iPhone 12 mini masih menggunakan dual camera. Sebenarnya, kamera yang dihilangkan dari iPhone 12 mini ini penting nggak penting ya guys, yaitu lensa telephoto dengan 2x optical zoom. Kalau aku sendiri, jalan menggunakan lensa telephoto ini. Nah, masalahnya adalah, iPhone dengan kamera boba 3 ini memiliki gengsi yang cukup tinggi. Apalagi ketika belada dalam satu tongkrongan dapat meningkatkan status sosial, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini iPhone telah beralih dari sekedar HP menjadi simbol status sosial di masyarakat. Berikut akan aku tampilkan beberapa foto dan video yang dihasilkan oleh iPhone 11 pro dan iPhone 12 mini. Dari hasil foto yang ada, terkadang aku lebih suka hasil foto iPhone 12 mini dan di foto lain, terkadang aku malah lebih suka iPhone 11 pro. Foto yang dihasilkan cukup baik dalam kondisi cahayanya berlimpah dan juga dalam keadaan kondisi cahaya yang sedang. Untuk kamera depan, aku jenderung lebih suka iPhone 12 mini karena hasil gambarnya lebih cerah dari iPhone 11 pro. Hasil perekaman video kamera belakang cukup stabil, walaupun sesekali sempat goyang ketika terdapat guncangan yang cukup keras. Detil gambar yang ditangkap juga bagus, warna yang dihasilkan cukup mirip dengan aslinya, sehingga hasilnya terlihat lebih natural. Untuk perekaman video kamera depan, iPhone 11 pro terlihat lebih warm daripada iPhone 12 mini, sehingga kulit aku terlihat lebih merah daripada aslinya. Seperti aku katakan di awal, untuk hasil kamera depan, aku lebih suka dari iPhone 12 mini. Menurut aku, hasil kamera dari kedua iPhone ini identik dan tidak terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan, sehingga menjadi deal breaker untuk Anda dalam meminang salah satu dari kedua HP ini. Kesimpulannya adalah, kalau kalian mencari HP dengan ukuran sedang, kamera bebat 3 dan daya tahan baterai sedikit lebih irit, maka iPhone 11 pro cocok untuk kalian beli. Kalau kalian mencari HP dengan ukuran kecil, desain mengotak yang kekinian, dan memiliki bezel yang tipis, maka iPhone 12 mini dapat menjadi pilihan terbaik. Jadi kalau kalian kira-kira mau pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Sekian video dari aku, kalau kalian suka, bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.